Malaysia, bahkan sudah menjadi eksportir semikonduktor terbesar ke-6 di dunia dan menguasai 13% pasar pengemasan Sudah di peringkat ke-6 dunia loh Gila banget gak sih ini Ya Allah, diam-diam menghanyutkan deh kan Hari mau tidur ceritanya, ya kan Kalau bangun gimana? Waduh, tambah sangar lagi dong Kok bisa gitu, padahal negara kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT anda dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ini guys ya Ini patut bangga kalian semua orang-orang Malaysia Dimana Malaysia menjadi pemenang sejati disini Apa itu guys? Mengalahkan daripada Amerika dan juga Cina Kok bisa Malaysia menjadi pemenang sejati? Hah? Kok bisa gitu? Padahal negara kecil Ya kan? Ini diam-diam menghanyutkan banget ini guys ya Oke, karena ini videonya sangat menarik Jadi tonton sampai selesai Dari awal sampai akhir Supaya tidak salah faham Dan saya bertanya kepada teman-teman sekalian Bangga gak sih kalau negara kalian seperti ini? Jawab di kolom komentar Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Let's go! Kawan-kawan, bencana halam yang melanda Taiwan Diduga menggaguh operasional TSMC secara signifikan Artinya, kemungkinan besar Akan ada kelangkaan chip canggih Yang diproduksi oleh TSMC Termasuk chip AI NVIDIA Dan jajaran chip mobile Kerentanan pasokan chip global Akan semakin kompleks Dengan adanya babak baru Upaya saling jegal Antara Amerika Serikat dengan China Termasuk upaya Tiongkok Untuk mengurangi ketergantungan Pada produksi chip Intel Perang sengit Antara Amerika dan Tiongkok Berdampak signifikan Terhadap eksistensi rande pasok chip global Mulai dari supplier bahan baku Hingga pada pad hardware Situasi ini Memaksa produsen chip Dan perusahaan-perusahaan teknologi Untuk mencari alternatif Mengamankan masa depan mereka Sejumlah negara Berlomba-lomba menjadi alternatif Di antarnya Vietnam, Thailand, bahkan India Tetapi, negara mana Yang pada akhirnya Akan memenangkan perang chip ini Ternyata bukan Amerika Tiongkok, Vietnam, Thailand, atau India Sampai hari ini Malaysia adalah yang menangguh Keuntungan terbesar Dari perang chip Antara Amerika Serikat Dengan Tiongkok Malaysia dengan cepat Menjadi magnet Tujuan favorit Bagi perusahaan-perusahaan Manufaktur chip global Intel misalnya Telah berencana Untuk berinvestasi Sebesar 7 miliar USD Pembuat chip asal Jerman Infineon Juga akan berinvestasi Sebesar 7 miliar USD Nvidia Perusahaan yang terdepan Dalam GPU kecerdasan buatan Akan mempersiapkan Dana awal Sebesar 3 miliar USD Masih ada perusahaan lain Seperti Austria Atris Texas Instrument Ericsson Jerman Dan juga Lampreset dari Amerika Serikat Langkah perusahaan Amerika Serikat ini Ternyata juga diikuti Diweli perusahaan teknologi Dan perusahaan pendukung Manufaktur chip asal Tiongkok Jumlahnya Tidak main-main Sekitar lebih dari 50 perusahaan asal Tiongkok Telah berespasi di Penang Terdah Dan juga Perak Pertanyaannya Mengapa Malaysia Menjadi tujuan utama Dari perusahaan chip global Dalam hal investasi Semi-konduktor Malaysia Memang sudah Lebih dahulu maju Malaysia Telah menjadi Pusat pembuatan chip Lebih dari setengah abad Pada tahun 1972 Sawah berlumpur di Penang Menjadi fasilitas produksi Pertama Intel Di luar Amerika Serikat Terpikat oleh Jona perdagangan bebas Dan pelabuhan pelayaran Yang sibuk Di Selat Malaka Intel AMD Renesas Keset internasional Dan beberapa perusahaan Multinasional teknologi lain Menjadi pionir Lembah sinikon di timur Malaysia Telah menjadi rumah manufaktur Yang cukup handal Dalam hal perakitan Pengemasan Dan pengujian chip Dengan tenaga kerja yang cukup murah Padat karya Namun menjadi bagian pending Dari randa pasokan manufaktur Semikonduktor global Malaysia Bahkan sudah menjadi eksportir Semikonduktor terbesar ke-6 di dunia Dan menguasai 13% Pasar pengemasan Perakitan Sudah Di Peringkat ke-6 di dunia Gila banget Gak sih ini Ya Allah Diam-diam menghanyutkan Hari mau tidur Ceritanya Kalau bangun gimana Waduh Tambah sangar lagi dong Titan Dan pengujian Semikonduktor global Negeri jiran ini Juga menyebabkan 20% impor Semikonduktor Amerika Serikat Setiap tahun Lebih banyak dibandingkan Dengan Taiwan Jepang Atau Korea Selatan Meskipun industri jip Malaysia Hanya fokus pada Rande produksi Kelas menengah Dan kelas rendah Tetapi Segera akan melakukan Perakitan produksi jip Yang lebih canggih Banyaknya permintaan jip Bertenaga tinggi Di sektor-sektor Seperti gendaran listrik Dan kecerdasan buatan Berarti Akan meningkatkan Kualitas manufaktur jip Di Malaysia Menuju jip Yang jauh lebih kompleks Ekosistem Konektivitas Dan infrastruktur jip Yang ada di Malaysia Merupakan daya tari utama Micron yang berbasis Di Amerika Serikat Meluncurkan fasilitas kedua Untuk perakitan Dan pengujian di Penang Sementara Infineon Bekas anak perusahaan Jerman Siemens Akan menghabiskan dana Hingga 5,4 miliar U.S. dolar Untuk melakukan ekspansi Selama 5 tahun ke depan Perusahaan ini Sedang membangun lokasi Produksi terbesar di dunia Untuk chip silikon kah bidak Yang banyak digunakan Produsen kendaraan listrik David Lese Eksekutif MS Osram Yang berbasis di Penang Mengatakan Diversifikasi rantai pasokan Sudah dimulai Sejak 2 tahun yang lalu Situasi ini Ikut melahirkan Banyaknya startup lokal Obstar Salah satu dari sedikit Perusahaan Malaysia Yang berspesialisasi Dalam desain circuit terpadu Yang pada tahun lalu Mulai terdaftar Di bursa saham Kuala Lumpur Menyatakan Bahwa 10 tahun ke depan Investasi akan mengalir Lebih deras Karena perak dagang Antara Amerika Serikat Dengan China Menariknya Bukan hanya perusahaan Amerika Serikat Yang berlomba Membangun pabrik chip Di Malaysia Berbagai perusahaan teknologi tinggi Korea Jepang Dan Tiongkok Juga mulai berekspansi ke Malaysia Khusus untuk perusahaan Tiongkok Mereka berupaya Mengindari sanksi Amerika Serikat Agar tetap bisa bekerja sama Dengan berbagai perusahaan Amerika Setidaknya Ada 55 perusahaan Tiongkok Daratan Yang berbasis teknologi Mulai menderikan pabrik di Penang Berbagai perusahaan China Diberi pilihan Yang cukup sulit Dilarang menyuplai Atau bekerja sama Dengan perusahaan teknologi Amerika Serikat Jika masih memproduksi di Tiongkok Demikon misalnya Perusahaan yang membuat Sobu cadang Seperti rangka mesin Untuk lamp research Dan hublit material Di Amerika Serikat Mulai membuka pabrik di Malaysia Dan memburu talent Tenaga kerja Mereka Berebut para engineer lokal Dengan perusahaan-perusahaan lain Malaysia Juga berpeluang Menjadi negara Yang melarikan manufaktur Chip open source terbaru Yang sangat prospek Dan murah Yaitu RIS5 Pesaing utama ARM Star5 Technology Yang berbasis di Shanghai Adalah pemimpin Dalam RIS5 Sebuah teknologi sumber terbuka Yang digunakan di Tiongkok Yang bersaing dengan Desainer chip asal Inggris ARM Star5 Sedang membangun Fasilitas di Penang Namun Beberapa Anggota Parlemen Amerika Serikat Sudah ingin membatasi Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat Untuk berkolaborasi Dengan proyek RIS5 Peluang besar ini Bukan berarti Tanpa hambatan Malaysia Mengalami kekurangan Tenaga kerja teknik Yang cukup parah Industri semikonduktor Membutuhkan puluhan ribu Karyawan teknik Yang masuk Belum mampu Disuplai oleh kampus-kampus Yavrul Menteri perdagangan Menyatakan Sektor listrik dan elektronik Saja Membutuhkan 50 ribu Insinyur Tetapi Hanya 5 ribu Mahasiswa teknik Yang lulus setiap tahun Dan banyak dari mereka Menyeberang ke Singapura Karena memperoleh gaji Yang jauh lebih tinggi Selain kekurangan talent Malaysia juga bisa terseret Dalam konflik geopolitik Cina-Amerika Meskipun peluangnya cukup kecil Jika Amerika Serikat Terus memperluas Kriteria sanksi mereka Misalnya Dengan memasukkan Produk dan peralatan Yang dibuat oleh Perusahaan Tiongkok Yang ada di Malaysia Kedalam daftar terbatas Maka Malaysia Mungkin akan melihat Cerita yang berbeda Artinya Masih ada tanda tanya Mengenai apa lagi Yang bisa dilakukan Oleh Amerika Serikat Tetapi Pembatasan lebih lanjut Mungkin akan menjadi Kontraproduktif Mengingat kehadiran signifikan Pusahaan-pusahaan Amerika Di Malaysia Sambil waspada Terhadap ancaman Malaysia Harus fokus secara agresif Pada pertumbuhan Investasi kelas atas Atau akan kalah Terhadap persaing regional Vietnam dan India Sedang membangun Industri semikonduktor Mereka sendiri Seringkali Dengan insentif negara Yang jauh lebih tinggi Dan lebih banyak Insinyur yang tersedia Malaysia Bisa menjadi Hub teknologi penting Yang menghubungkan Relasi Amerika Serikat Dan juga Tiongkok Negara yang berbasis pada Investasi teknologi tinggi Akan memiliki posisi strategis Secara ekonomi Dan secara geopolitik Namun Malaysia juga memiliki Sejumlah besar PR Yang harus diselesaikan Yaitu menyediakan Tenaga kerja terampil Berkali-kali lipat Yang mampu dihasilkan Oleh seluruh universitas Selain itu Potensi konflik Yang dian menajam Antara Amerika Serikat Dengan Tiongkok Selain menjadi berkah Juga bisa berubah Menjadi ancaman Yang cukup signifikan Di kawan-kawan Demikian Terima kasih Oke guys selesai videonya Dan itulah tadi Malaysia Pemenang sejati Perang chip Amerika Versus Cina Dan tidak menutup Kemungkinan Malaysia akan menguasai Ini nanti Nah sekarang saja Sudah peringkat ke enam Bisa jadi Tahun depan Tahun-tahunnya akan datang Seperti itu Tapi ada sedikit Di sini dikatakan tadi Bahwasannya Bisa menjadi berkah Dan juga bisa menjadi ancaman Ketika istilahnya Kekurangan nantinya Kekurangan Daripada SDMnya itu sendiri Tapi saya kira Pasti bisa lah Kalau gak bisa Ya kita bisa lah Menyokong ya kan Dari Indonesia mungkin Banyak lagi Setelahnya ilmuwan-ilmuwan Yang bisa Kesitu juga Siapa tahu gitu ya guys ya Dan Ya tidak menutup Kemungkinan sih ya kan Seandainya aku Gak berangkat Kuliah ke Malaysia Mungkin gak tahu Apa itu Semiconductor Atau chip Alhamdulillah Tahun 1992 Kuliah dan kerja Di Intel Wow Dan Hewlett Packard Packard Apa tuh Packard Penang Malaysia Hingga 2023 Mantap sih bang Mantap banget bang Lama juga ya Istilahnya Dari 1992 Sampai 2023 Gila Ya kan 30 tahun di Malaysia Hebat Melayu Hebat Malaysia Saya sebagai orang Melayu Kepulauan Riau Selalu bangga Dengan keberhasilan Kerajaan Melayu Di Malaysia Beserta rakyatnya Tak hanya Tak banyak Kuar-kuar Tapi actionnya Nyata Kalau di Indonesia Suku Melayu Seakan tak dianggap Dan dinilai Tak kompeten Untuk bersaing Dengan orang-orang Dari suku Jawa Terutamanya Aduh Gimana nih guys ya Tapi bener ya guys ya Jadi Kalau kita lihat ya guys ya Netizen-netizen Yang bagus otaknya Itu bakalan Memang Mengakui Gitu kan Hebat Melayu Hebat Malaysia Saya sebagai orang Melayu Kepulauan Riau Dari Riau Saja mendukung Keberhasilan Dan juga Bangga Terhadap keberhasilan Kerajaan Melayu Yang ada di Malaysia Seperti itu ya guys ya Sekarang nih Muncul Kawasan Perindustrian Baru Di Kulim Hightech Di Kedah Bersaing Dengan Penang Waduh Bakalan Banyak banget Ya Pantesan kenapa Setelahnya Tenaga kerja Di Malaysia Itu banyak Kita dapatkan Maksudnya lawangan kerjanya Banyak Karena memang Perusahaannya itu Sangat-sangat banyak Banyak perusahaan Yang investasi Di Malaysia Dan buat pabrik Di sana Jadi tidak Menutup kemungkinan Mereka juga Membutuhkan Karyawan-karyawan Baru Seperti itu Gak sengaja Waktu itu Ngebongkar gudang Menemukan komputer PC Dengan prosesor Intel 286 PC Tahun 1992 Sudah Made in Malaysia Itulah Setengah abad Sudah guys ya Jadi tidak Tidak diragukan lagi Bagaimana Istilahnya Harimau Malaya Ini ya Guys ya Ini Diam-diam Menghanyutkan Memang ya Jadi tidak Banyak kata Hanya diam Mengamati Action Langsung Sudah jadi Gitu kan Oh my god Ini memang terbaik Lagi siap Pemerintahan Daripada Malaysia Oke guys Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Semoga Semakin maju Dan kita juga Semakin maju Amin Dan itu dulu videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah Katamu Dimaafkan Saya Pemindu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax